Seniman Putet Kertarjasa menanggapi laporan terhadap dirinya buntut kritik Presiden Jokowi Toto saat kampanye Ganjar Mahfud di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Putet dilaporkan oleh relawan Jokowi ke polda daerah istimewa Yogyakarta atas dugaan pencemaran apa baik, ujaran kebencian, dan perbuatan tidak menyenangkan. Seniman asal Yogyakarta itu bingung disebut telah menganalogikan Presiden Jokowi bak binatang. Ia mempertanyakan kata-kata binatang mana yang membuat dirinya disebut telah menganalogikan Jokowi bak binatang. Putet mengatakan apa yang ia sampaikan hanya tafsir saja. Terkait laporan terhadap dirinya, Putet mengatakan ia menghormati upaya hukum yang dilakukan relawan pro-Jokowi atau pro-co. Namun menurutnya, sebagai seniman ia berhak secara bebas menyalurkan ekspresinya. Putet berkata kebebasan berekspresi seorang seniman telah dicamin Undang-Undang Dasar 1945 sehingga seniman diperbolehkan untuk mengartikulasikan pikirannya secara bebas.